Pemirsa jalur khusus untuk angkutan batu bara di wilayah Jambi mulai dibangun sebagai upaya mengurai kemacetan di Jalan Nasional karena setiap harinya ribuan truk batu bara melintas dan juga menyebabkan kemacetan. Groundbreaking atau pemasangan tiang panjang pertama pembangunan jalur khusus tersebut dimulai di Desa Sakean, Kejamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muru Jambi pada Kamis 1 September dan dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Jalur khusus untuk angkutan batu bara Rute Dusun Mudo, Kabupaten Muru Jambi menuju kilangan Kabupaten Batanghari mulai dibangun oleh pihak swasta. Groundbreaking atau pemasangan tiang panjang pertama pembangunan jalan tersebut dipusatkan di Desa Sakean, Kabupaten Muru Jambi dan dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, jalan khusus batu bara rencananya dibangun sepanjang 140 km. Namun untuk tahap awal baru bisa dibangun sepanjang 83 km. Menurut Haris, jika jalur khusus batu bara Rute Sakean menuju kilangan selesai dibangun, tentu akan menyambungkan rute jalan alternatif yang dibangun Pemkap Batanghari, yakni jalur Koto Boyo menuju Tempino. Haris berharap pembangunan jalur khusus batu bara itu serius dikerjakan pihak swasta dan mendapat dukungan masyarakat, sehingga bisa mengurai kemacetan di jalan nasional, tepatnya di jalur Tembesi menuju Jambi. Nah, saya akan sampaikan sepanjang mereka memang serius akan membangun jalur batu bara itu, nah perintah tentu men-support mereka, men-support tidak penuh gitu kan, apalagi ini memang itiar kita ke depan, memang kita harus punya jalan rolling batu bara itu. Karena itulah solusi kita untuk mengecahkan masyarakat jalan di ruas Jambi, yang sementara dia akan bangun itulah 43 km dari Kilangan, Tembus dan Semudo.